Pemisah 40 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ asal Kabupaten Bandung ditelantarkan tanpa biaya, maksud kami tanpa pembiayaan di sebuah yayasan di Cilacap. Menyikapi kasus tersebut, Kepala Dinas Sosial Jabar menyatakan ke 40 ODGJ akan dipindahkan ke rumah singgah di Balai Endah. Ditemui usai pelantikannya sebagai PJ Wali Kota Banjar, Ida Wahida menyatakan sebetulnya sudah ada MOU antara Dinas Sosial dan Satgantar Kabupaten Bandung dengan yayasan di Cilacap terkait penitipan 40 ODGJ, namun anggarannya belum terrealisasi. Oknum Satgantar yang memungut biaya terhadap ODGJ tersebut pun tengah ditelusuri Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk diserahkan ke aparat karena termasuk kategori pungli. Ia pun menyadari kekurangan Jawa Barat yang tidak memiliki panti untuk penanganan ODGJ karenanya saat ini tengah dibangun panti di desa Sakurjaya Kabupaten Sumedang. Panti berkapasitas 80 orang tersebut baru 70% pembangunannya. Ya nanti kita serahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk menelusui kasus itu. Sanksinya nanti seperti apa sih? Apanya? Sanksinya? Sanksinya ya kita serahkan lah. Itu kan kategori pungli ya. Tapi insya Allah katanya hari ini para ODGJ yang akan dijemput oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung akan dipindahkan ke rumah singgah di Balendah yang milik Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Nanti dibiayai, kalau dibiayain itu mungkin biaya terlebih dahulu oleh Kabupaten. Nanti kita akan membantu. Kita nanti akan ajak ke masnas atau masyarakat lain, komunitas lain untuk membantu. Dan Dinas Kesehatan sudah siap membantu, rumah sakit jiwa juga, ibu direkturnya kena telepon, siap membantu apabila ada pemulangan dari Cilacap. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah mengirimkan bantuan makanan dan uang senilai 25 juta rupiah ke yayasan di Cilacap. Selain yayasan tersebut, Dinas Sosial pun bekerja sama dengan 36 lembaga kesejahteraan sosial di masyarakat Jawa Barat untuk penanganan ODGJ. Sedangkan saat gantar di Kabupaten Bandung ternyata sudah dibubarkan seminggu sebelum kasus ini viral.